Erdogan ingatkan barat, apakah kalian ingin menciptakan suasana perang salib berikutnya? Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan paling keras melawan kejahatan Israel. Dia mengaku tengah menyiapkan deklarasi Israel sebagai penjahat perang. Kami sedang mempersiapkannya. Kami akan memperkenalkan Israel kepada dunia sebagai penjahat perang. Ujar Erdogan dalam sebuah aksi demonstrasi pro-Palestina di Istanbul, Sabtu 28 Oktober 2023, mengutip Anadolu Agensi. Erdogan mengatakan, dunia barat telah berperan dalam memobilisasi para politisinya dan media untuk membenarkan pembantaian orang-orang tak bersalah di Gaza. Mereka yang menitikan air mata buaya untuk warga sipil yang tewas dalam perang Ukraina-Rusia. Dia menyaksikan kematian ribuan anak tak berdosa di Gaza ucapnya. Saya bertanya kepada barat, apakah anda ingin menciptakan suasana perang salib berikutnya? Lanjut Erdogan seraya menambahkan, dalang utama dibalik pembantaian yang terjadi di Gaza adalah barat. Tentu saja, setiap negara berhak membela diri, tetapi di mana keadilannya? Tidak ada pembelaan diri selain pembantaian terbuka dan keji yang sedang terjadi di Gaza imbu dia. Semua orang tahu bahwa Israel adalah pion di kawasan yang akan dikorbankan ketika saatnya tiba tambahnya. Erdogan mengatakan bahwa dia juga memuji tekad rakyat Gaza untuk tidak meninggalkan rumah dan kota mereka dalam menghadapi pemboman yang dilakukan oleh Israel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!